Intro Selamat malam, salam jetrar Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kali ini memang kesianlah Muhyiddin kita kata Karena disahkan polis sudah membuka kertas siasatan terhadap Muhyiddin Kali ini berkait isu 3R Jadi saudara-saudara sekalian Ini bukan sekadar membuatkan Muhyiddin banyak kes Kalau dulu Muhyiddin sedikit kes Sekarang ini dah bertimpa-timpa kes mahkamah Muhyiddin Kalaulah dia didakwa untuk isu 3R ini pula Kalau sebelum ini sanusi saja yang selalu dikaitkan dengan 3R bersama dengan Hadi Sekarang ini Muhyiddin juga telahpun masuk kumpulan 3R tersebut Dengan disahkan oleh polis bahwa Kertas siasatan terhadap Muhyiddin berkait dengan isu 3R telahpun dibuka Jadi secara rasminya Muhyiddin masuk kumpulan yang disiasat 3R Isu 3R Polis hari ini membuka kertas siasatan terhadap Siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa Mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R Yaitu agama, bangsa dan raja Ketika kempen pilihan raya PRK Parlimen Kemaman baru-baru ini Timbalan Ketua Polis Negara Datu Seri Ayub Khan Maidin Piceh berkata Siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni Bercakap pada sidang media selepas melakukan tinjauan di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mantok di Cukai, Terengganu Hari ini, beliau berkata Siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat Terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis di negeri itu pada Jumaat yang lepas Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bersatu Pada satu ceramah perdana di Cukai Antara lain didakwa mengeluarkan fatwa Harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu Dan mereka yang berbuat demikian Boleh mendapat ganjaran pahala Hijrah seperti zaman Rasulullah kata laporan ini Dalam pada itu Ayub Khan turut Mengingatkan semua penyokong Agar tidak mengadakan Sebarang perhimpunan Ataupun perarakan pasca pilihan raya Supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketentraman awam Saudara-saudara sekalian Ini satu perkara yang paling mengejutkan kita Dalam satu ceramah itu di Cukai Laporan polis menulis bahwa Muhyiddin telah didakwa mengeluarkan fatwa Harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu Yaitu parti UMNO Dan mereka yang berbuat demikian Boleh mendapat ganjaran pahala Hijrah Seperti zaman Rasulullah Ini satu perkara yang memang agak Mengejutkan kita Bayangkan Muhyiddin Sanggup menggunakan isu seperti ini Untuk meraih undi semata-mata Tak tahulah sejauh mana kebenaran itu Tapi bagi anda yang mungkin mahir agama Anda tahu kebenaran Di sebalik fatwa tersebut Polis akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya Dalam memastikan keselamatan dan ketentraman awam Semasa pasca pilihan raya nanti Kata Ayub Khan Beliau berkata Sebanyak 280 anggota dan pegawai polis Akan memantau situasi ketentraman awam Selepas pilihan raya Sehinggalah situasi berada dalam keadaan aman dan harmoni PRK Kemaman menyaksikan pertembungan satu lawan satu Antara calon barisan nasional Dan Menteri Besar Terengganu Iaitu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Yang mewakili PAS Manakala calon barisan nasional Diwakili oleh General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Pada 26 September lepas Yang membatalkan kemenangan calon PAS C alias Samin pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Saudara-saudara sekalian Belum kita berpisah Sila ramalkan siapa akan menang pada PRK Parlimen Kemaman ini Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini lagi kebiadapan Dan kita dengan tanda petik Kebodohan orang-orang tertentu Manakan kita tidak menggelar mereka biadap Dan dengan tanda petik bodoh Kalau berani membuat pula Perkara yang tidak senonoh Untuk Perdana Menteri kita Yaitu Anwar Ibrahim Kalau orang kampung cakap Ramai lagi yang boleh beliau ugut Selain daripada Perdana Menteri Tapi tak tahulah Di mana mereka menyimpan pemikiran mereka Atau kalau dengan kata yang lebih kasar Di mana mereka menyimpan lutut Eh lutut pula otak mereka Adakah simpan di lutut Ataupun tak guna otak langsung Ini apabila Baru dua tiga hari yang lepas Polis menangkap Seorang lelaki Yang didakwa menawarkan 5 juta ringgit Untuk mengugut Menawarkan 5 juta ringgit Untuk membunuh Anwar Ibrahim Kali ini pula lagi bodoh Daripada sebelumnya Seorang lagi lelaki Mengugut Anwar Ibrahim Perdana Menteri Dengan kali ini Lebih dasyat Iaitu Mahu bom rumah Nak jadi Perdana Menteri Rupa-rupanya bukan mudah Sudahlah susah nak mengurus keluarga Susah nak mengurus negara Ada pula orang-orang bodoh macam ni Yang guna entah otak kemana Mungkin ke lutut Atau dibuang ke laut pun Kita tak tahu Apabila Sanggup pula Berani pula Mahu bom rumah Perdana Menteri kita Pada pendapat anda Sebagai rakyat Malaysia Orang-orang seperti ini Nak buat macam mana Apa hukuman yang sepatutnya Diberikan kepada Orang-orang seperti ini Kita tahulah Kanda mungkin tak minat Dengan Anwar Ibrahim Bukan semua orang suka Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita Tapi setidak-tidaknya Kalau anda tak suka Datu Sri Anwar Ibrahim Janganlah membuat perkara yang Tak sononoh seperti ini Perkara yang bodoh dan biadab Seperti ini Karena ini akan menyebabkan Anda sendiri yang akan terancam Anda sendiri yang akan Dalam bahaya Silap-silap hari bulan Dipenjara dan didenda Bukankah itu satu tindakan yang bodoh? Anda memperjuangkan Mungkin anda Ialah daripada Parti-parti tertentu Mungkin anda penyokong pada Parti-parti tertentu Yang akan Sengsara dan rugi Bukan parti itu Tapi anda sendiri Yang akan rugi Parti itu Hanya senyum-senyum Anda pula Masuk penjara Jadi fikir Sebelum buat Hari ini Kita digemparkan Selepas polis Berjaya menahan Seorang guru agama Yang membuat Hantaran Ugutan bunuh Kepada Perdana Menteri Seorang lagi Lelaki Didakwa memuat naik Ugutan terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim Alamak Ini bahayanya Kalau menurut laporan Di Harapan Deli ini Rupa-rupanya Yang mengugut Datu Sri Anwar Ibrahim Baru-baru ini Dengan ugutan bunuh Ialah guru agama Pada pendapat kita Sepatutnya Guru agama Menunjukkan Sikap yang terpuji Menunjukkan Teladan yang terbaik Bukannya Menunjukkan Teladan yang Sembodoh Seperti itu Pengguna Facebook Menggunakan Akaun bernama Muhammad Irfan Didakwa Memuat naik Hantaran Mahu mengebom Rumah Perdana Menteri Hantaran itu Tular di Medes Yusya Dengan orang ramai Menyebut Mention polis Diraja Malaysia Untuk diambil Tindakan Tunggu masa Nak kena Bom je Rumah Anwar ini Majuriti Rakyat pun Dah benci Dengan dia Pejuang LGBT Patut Mampus tulis Akaun tersebut Inilah yang kita kata Perbuatan yang Betul-betul Tak sononoh Perbuatan yang Melampau Jadi saudara-saudara Sekalian Anda boleh Merujuk kepada Akaun Facebook Yang bernama Muhammad Irfan Yang ditulis Daripada Harapan Deli ini Saudara-saudara Sekalian Bagaimanapun Individu tersebut Kemudian memuat Naik hantaran Baru mendakwa Akaun miliknya Digodam Orang yang Tidak berpuasati Terhadapnya Beginilah yang Selalu berlaku Sudah pos Baru kata Digodam Sudah pos Baru kata Digodam Semalam Seorang Ustaz Maktab Mahmud Kulim Ditahan polis Selepas menerima Lima laporan Berhubung Kenyataan Fitnah Dan Ugutan Kes disiasat Di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan Untuk kesalahan Menakutkan secara jenayah Dengan menyembunyikan Nama yang membawa hukuman penjara 2 tahun Atau dendah Atau kedua-duanya Jadi rupa-rupanya Kemarin Ustaz Ditahan Polis Kerana Fitnah Dan Ugut Perdana Menteri Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Pada pendapat anda Apakah hukuman yang patut Diberikan kepada Lelaki Yang Terburu-buru itu Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Hati-hati Buat hantaran Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam Jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Hari ini Penentuan kepada PRK Kemaman Yang Amanah Dijalankan hari ini Dan Mengikut Ramalan Daripada Nenek Kebayan Nenek Kebayan ini adalah Netizen lah Sebenarnya Kata mereka Menteri Besar Terengganu akan kalah Mereka menjangkakan Kekalahan itu Kerana Ini satu-satunya Pilihan raya Yang mana Yang melibatkan Menteri Besar sendiri Mereka nyatakan Kenapa Menteri Besar Terus menjadi calon Tidak adakah Orang lain Kata mereka Ini menunjukkan bahawa Satu indikator Dapat diukur Satu Dapatan Boleh diramal Iaitu Betapa sukarnya PRK Kemaman ini Untuk Perikatan Nasional Kata mereka Sehingga Panglima perang mereka Yang paling besar Sekali yang ada Di Kemaman Dipertaruhkan Di Kemaman Kata mereka lagi Selain daripada itu Ramai netizen Menjangkakan Menteri Besar Terengganu itu Mungkin kalah Bakal kalah Kepada calon Barisan Nasional Kerana Mereka kata Calon Barisan Nasional Ini adalah Calon yang datang Daripada Orang tempatan Anak kelahiran Kemaman sendiri Kata mereka Dan dalam Beberapa siri Berita yang kita baca Hari ini Dan kelemarin Mereka kata Orang yang mempunyai Logat Orang tempatan Di Kemaman Mungkin akan menang Kata mereka lagi Di samping itu Jika kalau kita lihat Analisis sebelum ini Dalam PRU PRU yang lepas Kalau dalam PRU yang lepas Yaitu PRU 15 Kita ketahui bahawa Calon Perikatan Nasional Telah menang Dengan majoriti yang besar Yaitu 27.000 Kalau saya tak silap 27.000 Tetapi Pada PRU 14 Yang lepas Kemenangan Dimiliki Oleh Kekalahan Oleh Barisan Nasional Kepada PAS Tidaklah Dengan majoriti yang besar Hanya Kekalahan 2.000 Saja Jadi Adam ramalkan Menteri Besar Rengganu Bakal kalah Kerana Kepercayaan Para pengundi Barisan Nasional Dahulu Mula kembali Semula Kepada Barisan Nasional Dan mereka kata Dengan bergabungnya Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Di Kemaman Akan melonjakan Dengan mendadak Calon ini Ataupun undi Kepada Barisan Nasional Di samping itu Ketiadaan fakta Ketiadaan Isu Yang boleh Disorong oleh Perikatan Nasional Juga Boleh menjadi Faktor Kemenangan Kepada Barisan Nasional Kata Penganalisis Politik Salah satunya Ialah Apabila Anwar Ibrahim Memberikan Bayangan Bahawa Kalau Afendi Yaitu Calon Barisan Nasional Menang Dalam PRK Kali ini Maka Dia boleh Menjadi Kabinet Dan Juga Penghubung Kepada Negeri Terengganu Bukankah Itu Satu Keuntungan Besar Yang boleh Mempengaruhi Pengundi Kata Mereka Lagi Disamping Itu Calon Barisan Nasional Ini Juga Dilihat Adalah Tokoh Tempatan Di Kemaman Yang Amat Amat Dikenali Dan Berpengaruh Berjaya Namun Demikian Bagi calon Perikatan Nasional Pula Hanya Satu Naratif Yang Kini Dilihat Menjadi Pertaruhan Perikatan Nasional Lamp Kempen-kempen Mereka Yaitu Mereka Mempertaruhkan Kononnya Samsuri Ahmad Samsuri Boleh menjadi Perdana Menteri Bahkan layak Jadi Perdana Menteri Termasuklah Hadir Mengatakan Begitu Tetapi Netizen Dan Penganalisis Politik Menyatakan Bahawa Bagaimana Samsuri Boleh menjadi Perdana Menteri Itu hanya Boleh dicapai Pada PRU 16 Akan Datang Untuk Mahu Mencantas Kerajaan Pada Waktu ini Amatlah Sukar Kata Mereka Dan Itu Seperti Amat Amat Mustahil Jadi Dengan Perkembangan Terkini Di PRK Kemaman Yaitu Cuaca Elok Dan Setakat Jam 11 Pagi Tadi Sudah 27% Keluar Mengundi Ada Orang Kata Siapa 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 Menang Kalau Peratus Keluar Mengundi Itu Rendah Diramalkan Oleh Para Natizen Bahawa Sekiranya Yang Keluar Mengundi Ini Sedikit Ini Akan Memberikan Kemenangan Kepada Barisan Nasional Karena Menurut Mereka Para Pengundi Akar Ubi Barisan Nasional Adalah Akar Ubi Yang Amat Amat Fanatik Terhadap Barisan Nasional Jadi Kalau Bilangan Keluar Mengundi Peratusan Keluar Mengundi Kurang Ini Memberikan Kemenangan Kepada Barisan Nasional Tapi Kalau Keluar Mengundi Besar Pun Itu Memberikan Kemenangan Kepada Barisan Nasional Apa Pendapat Anda Sekalian Silah Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Terima